Kali ini kita beralih ke kasus peredaran narkoba. Selama bulan Agustus 2022, Ditres Narkoba Polda Jambi mengamankan 10 pelaku peredaran narkoba nih lor. Dengan total barang bukti sabu sebesar 1,15 kg. Wah, banyak juga nih ya. Bagaimana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jack. Sebanyak 10 pelaku peredaran narkotika berhasil diamankan Direkturat Reserse Narkoba Polda Jambi selama bulan Agustus 2022. Para pelaku yang diamankan dari 10 kasus yang berbeda ini diantaranya Ramli Atam, Jaulis, Dermawan, Agung, Agus, Faudi, Sayuti, Jimmy, Firman Syah, dan Munandar. Direktur Reserse Narkoba Polda Jambi Kombespol Thomas Panjisus Bandaru mengatakan, dari 10 tersangka tersebut, polisi juga berhasil mengamankan 1,15 kg sabu dan 102 butir ekstasi. Thomas juga menuturkan para pelaku yang diamankan tersebut, 9 diantaranya berperan sebagai pengedar dan 1 pengguna. Salah satu pelaku Firman Syah yang diamankan dengan barang bukti 1 kg sabu, mengaku mendapat sabu dari salah satu napi di Lapas Jambi. Namun terkait hal tersebut, polisi masih melakukan pendalaman. Di mana ada satu kasus yang terpisah tersebut, yaitu menangankan terhadap 1 kg pelaku yang diamankan tersebut. Dalam hal ini, kami dari Kulantar Koba akan terus melakukan penindakan terhadap yang diamankan tersebut. Peran sekitar masyarakat, camiaran tak juga sangat berperan dalam bantuan kami dalam menangani tidak-tidak terlalu banyak. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun kurungan penjara. Di Masanjaya, Jek TV melaporkan. 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 Jek TV melaporkan.